Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Aturan beli gas LPG 3 kg pakai KTP di Kota Pekalongan belum resmi diterapkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Pekalongan saat ditemui di kantor Wali Kota. Menanggapi isu nasional mengenai aturan baru terkait dengan pembelian gas LPG 3 kg atau gas melon menggunakan KTP. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid saat ditemui di kantor Wali Kota pada selasa 9 Januari 2024 menyebutkan bahwa kebijakan tersebut belum resmi diterapkan di Kota Pekalongan. Selain itu, juga karena pemerintah pusat masih melakukan sejumlah evaluasi. Namun demikian, sesuai dengan arahan, aturan baru tersebut perlu dipahami bersama agar dalam penerapannya nanti betul-betul tepat sasaran. Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mewajibkan masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg memakai kartu tanda penduduk dan kartu keluarga mulai 1 Januari 2024. Dengan begitu, kelak hanya orang yang terdata saja yang bisa membeli gas melon bersubsidi tersebut. Selain itu, langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk transformasi pendistribusian LPG 3 kg agar tepat sasaran atau hanya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Wali kota juga memastikan bahwa di kota Pekalongan saat ini masih kondusif untuk ketersediaan gas melon walaupun di beberapa wilayah terjadi kelangkaan stok. Tetapi alhamdulillah di kota Pekalongan ya masih kondusif lah tentang ketersediaan gas melon walaupun ada kelangkaan di beberapa wilayah tetapi masih kondusif. Masih belum diterapkan juga? Ya, masih belum diterapkan juga secara apa karena di, apa? Deregulasinya? Ya, regulasinya juga belum masih diadakan evaluasi. Ditambahkan wali kota Aaf, Pemkot Pekalongan melalui dinas terkait juga melakukan monitoring ke lapangan agar stok dan juga pasokan gas di masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kintana Akna, Batik TV, melaporkan.